Intro Sebanyak 106 pegawai LP kelas 2 Tebing Tinggi dan 3 orang personil BKO serta Kepala Lapas Tebing Tinggi Theo Andrianus Kurba melakukan tes urin. Tes urin ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Kota Tebing Tinggi Bambang Rubianto dan jajarannya di Aula Lapas Tebing Tinggi. Kepala BNN Kota Tebing Tinggi Kompol Bambang Rubianto menjelaskan ini adalah berkaitan dengan penjabaran atau aplikasi Inpres nomor 6 tahun 2018 tentang upaya melaksanakan P4GN di seluruh instansi pemerintah. Terima kasih. Ini pada hari ini kita melaksanakan pemiksaan tes urin untuk pegawai Lapas Kota Tebing Tinggi. Ini berkaitan dengan penjabaran atau aplikasi Inpres nomor 6 tahun 2018 tentang upaya melaksanakan P4GN di seluruh instansi pemerintah. Termasuk di dalam ini termasuk adalah Lapas. Ini kita bersinergi artinya Lapas berkerjasama dengan apa? Kita berupaya untuk membersihkan petugas-petugas yang nakal atau paling tidak pencegahan supaya petugas-petugas itu berpikir jauh untuk melakukan atau menggunakan narkotika. Kenapa? Akan berdampak pemeriksaan secara dadakan dan kalau memang dinyatakan positif menggunakan narkotika tanpa ada alasan yang tepat apapun yang bisa diberikan terang akan dikenakan sanksi. Nah itu lebih kurang seperti itu. Sementara itu menurut Theo Andrianus, kegiatan tes urin ini bertujuan agar para pegawai bekerja secara maksimal dan harus mawas diri. Juga dituntut harus menjaga integritas dan jangan sampai mengkonsumsi narkoba. Bekerja maksimal dan juga harus mawas diri dan menjaga integritas kita dengan jangan sampai menyalahgunakan narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Bila ditemukan positif ada sanksi. Apabila dalam pemeriksaan urin kali ini ditemukan ada anggota kita yang positif narkoba, ini sebenarnya kembali nanti ke BNN akan mengaksesmen ya atau menindaklanjuti dalam bentuk asesmen apakah positif itu tadi karena mengkonsumsi narkoba kah atau karena mengkonsumsi obat, karena bagian dari sedang menjalani perawatan medis seperti itu. Ada berapa banyak petugas hari ini yang diperiksa tes urin? Iya. Petugas lapas hari ini yang dites urin sebanyak 106 orang, ditambah 3 orang petugas BAPAS yang di-BKO-kan di lapas tersebut. Pak berkelanjutan atau tidak Pak? Iya Pak. Kegiatan ini akan kami laksanakan secara kontinu, mungkin per 6 bulan sekali kita akan laksanakan dan akan. Terima kasih.